sesuatu yang indah itu akan kita tuai ketika kita menanamnya hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana nih teman-teman semua kabarnya semoga kita semua baik-baik saja dimanapun kita berada ya amin amin ya rabbal alamin share kegiatan hari ini lagi alhamdulillah yeay akhirnya juga upload ya teman-teman awalnya itu mager banget untuk aktivitas ini aku masaknya kesiangan karena mager banget teman-teman di pagi hari itu aku cuma goreng tempe aja walaupun sayurannya itu udah ada sih tukang sayurnya itu lumayan pagi datangnya dan tapi aku tuh mau masak itu hawanya tuh mau ngapa-ngapain tuh males banget hari ini ya alhasil ini tuh udah sekitar jam setengah sebelasan kalau enggak jam 10 lebih lah pokoknya ya teman-teman dan kenapa sih aku kayak males dan mager itu karena memang cabai aku habis ya begitulah kalau keadaan cabai habis itu mau masak apa-apa itu ngerasa nggak enak aja gitu kalau disini memang harga cabai masih mahal ya dan kemudian aku tadi tuh beli cabai sempat beli cabai di warung gitu teman-teman itu tuh masih seperempat itu 20 ribu ya kalau nggak salah ya 20 ribu berarti 100 ribu ya Allah Masya Allah ya semogalah ya cepat turun harganya apa-apa itu masih naik banget makanya bawa uang 100 ribu itu nggak ada apa-apa teman-teman ya Allah dan ini aku lanjut dulu ya aku mau masak si jengkol sambal nah nih disini aku mau bongkar belanjaanku segini aja habis 31 ribu itu aku beli ikan asin aku beli 5 ribu dan itu aku juga beli bawang merah harganya seperempat tadi berapa ya 14 ribu itu tomat 4 biji 4 ribu biasanya itu 2 ribu teman-teman dan cabai segitu sedikitnya itu 8 ribu ya Allah sedihnya aku semogalah ya dilancarkan rezeki aku gitu ya dilancarkan segala urusannya untuk semua teman-teman juga walaupun harga sekarang itu masih mahal banget semoga kita dipermudah untuk rezekinya ya nah disitu tadi aku beli jengkol itu 1 bungkus aja karena memang ya kalau 2 bungkus pernah sih aku beli 2 bungkus tapi nggak habis gitu ya sayang dan disini aku goreng dulu ini tuh jengkolnya udah apa ya teman-teman udah direbus gitu sebenernya aku mau rendang tapi agak-agak udah agak-agak apa ya bosan gitu makanya disini aku goreng aja dan mau aku sambal aja nah disini tuh udah apa ya udah panas gitu cacai makanya kayak buru-buru gitu lah biar cepet-cepet selesai nah disini aku mau ulek-ulek si bumbunya udah aku apa udah aku cuci semuanya ada bawang putih biasa ya pokoknya ada bawang putih bawang merah cabai rawit sama cabai merah sedikit aja nah kemudian nanti aku mau kasih tomat diiris-iris aja ya teman-teman kalau untuk masak sambal-sambal seperti ini ini tuh memang benar-benar simple aja kalau teman-teman semua gimana nih untuk jengkol versinya suka diapain kalau aku sebenarnya kalau udah bosan direndang aku suka disambal seperti ini apalagi cabainya yang banyak pedes banget makannya sama nasi anget sampai kalau habis makan itu begitu enak banget pokoknya kalau makan serasa puas gitu ya dan disini aku lanjut untuk iris-iris tomatnya udah aku cuci juga ini tuh tomatnya besar banget dan lumayan bagus lah untuk tomatnya sendiri biasanya disini tuh 1 kilo waktu harga murah itu cuma 4 ribu dan disini berapa ya tadi tuh itu 1 per 4 aja 4 ribu berarti 4 kali 4 berapa sih ayo hitung sendirilah ya males mikir aku mtknya 0 oke teman-teman disini aku udah selesai untuk ulek-uleknya biasa lah ya langsung kita tumis-tumis sampai benar-benar harum dan sampai wangi disini aku biasa kasih bumbu tambahan seperti gula, garam, icin penyedap rasa pokoknya sesuaikan selera aja lah ya disini aku gunakan gula merah dan gula putih sedikit juga kalau untuk sambal seperti ini memang enak banget kalau dikasih gula merah teman-teman selamat menikmati alhamdulillah menuku hari ini walaupun kesiangan tapi udah mateng dan ini tuh bener-bener bikin eiler banget temen bukan enak banget ini tuh dimakan sama nasi hanga dimakan sama kerupuk aja lah ya udah mantap apalagi ini tadi tuh aku kasih cabai lumayan banyak walaupun cabai mahal gak apa-apa lah ya makanya aku tuh kayak sedih banget rasanya teman-teman kalau cabai itu mahal gitu kan tapi kalau untuk pecinta pedas gak makan pedas itu rasanya kayak ada yang kurang gitu loh teman-teman bener deh sumpah aku gak bohong makanya aku mending minyak mahal daripada cabai yang mahal aku tuh kalau minyak bisa ngirit tapi kalau cabai gak bisa banget aku paling satu kilo itu bisa setengah bulan lah kalau gak salah ya pokoknya seperempat itu gak sampai satu minggu gitu teman-teman masya Allah banget kan makanya semoga lah ya cepet turun gitu nah oke disini lanjut ya aku udah tadi udah mindahin nasi ke Boboko alias Tompo disini aku juga langsung nata-natain untuk perabat aku yang udah aku cuci tadi pagi dan ini aku lanjut untuk beres-beresin biasalah ya habis masak berantakan banget habis masak itu kayak serasa apa ya kayak serasa berminyak semuanya gitu teman-teman nah disini semuanya aku lap-elap bener-bener di lap-elap sampai bener-bener bersih karena hari ini juga aku setelah masak ini mau beres-beres rumah dan belum beres-beres rumah juga karena kalau udah mager itu ya Allah rasanya gak bisa diobati kalau gak kita sendiri ya kan makanya aku magernya sebentar aja lah ya gak sampai seharian kok oke disini aku setelah masak mau beres-beres rumah nah kalau teman-teman ingin lihat videonya di next video ya teman-teman ini tuh aku lap-elap si apa kompornya yang udah kotor ini dekil kalau gak dilap-elap seperti ini dan jangan lupa untuk lap-elap di bagian bawahnya juga selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai semuanya setelah selesai semuanya lap-elap ini aku lanjut dong untuk sapu-sapu setelah masak-memasak ya biasa lah ya kalau gak disapu-sapu itu rasanya gimana gitu lah itu lihatin dong untuk cucian piring aku udah segunung pokoknya menumpuk banget kalau gak dicuci benar-benar aduh gimana ya rasanya kalau gak nyuci piring satu hari aja seberapa banyaknya gitu oke lah bismillahirrahmanirrahim walaupun setelah mager disini aku semangat ya teman-teman tapi jangan ditiru ya untuk mager aku hari ini karena mager aku itu dikarenakan apa ya teman-teman dingin disini tuh cuacanya makanya enaknya itu rebahan gitu nah oke teman-teman sambil nonton video aku nih yang lagi cuci-cuci piring aku mau sapa-sapa dulu teman-teman semua di rumah hai teman-teman semua di rumah yang baru berkunjung yang baru menemukan channel sederhana aku ini aku ucapkan selamat datang ya dan mari berteman semoga teman-teman semua suka sehingga teman-teman semua berkenan untuk menekan tombol like subscribe dan jangan lupa ya untuk ditekan tombol loncengnya supaya teman-teman semua gak ketinggalan video-video terbaru dari aku dan aku ucapkan terima kasih banyak juga buat teman-teman semua yang selalu hadir yang selalu setia nontonin video aku dari awal sampai akhir aku ucapkan terima kasih banyak ya karena atas kebaikan-kebaikan kalian lah video aku ini tentunya semakin berkembang dan saya lebih semangat lagi dong untuk membuat videonya oke teman-teman ini bagian ucek-uceknya udah selesai ucek-ucek apa ya untuk pokoknya gosok-gosoknya lah gitu dan ini biasa aku taruhnya di sampingnya dulu kemudian aku sisihin semuanya disini ini tuh menurut aku sih untuk wastafel aku ukurannya lumayan besar sih tapi kayak ngerasa sempit aja gitu ya kalau cucian piring banyak gitu kan oke teman-teman siapa nih disini yang lagi mager hayo hayo sama kayak aku hayo bangun-bangun semangat-semangat aku semangatin dari sini semoga teman-teman semua setelah nonton video aku ini jadi ketularan ya semangatnya oke jadi buat teman-teman semua nih yang lagi pemula ataupun yang baru nge-youtube juga aku ucapkan semangat ya semoga teman-teman semua gak bosan lah nge-record video setiap hari kayak aku gitu ya yang kerjaannya ya seperti ini berulang gak ada habisnya ya teman-teman makanya aku tuh selalu memotivasi diri aku sendiri walaupun kadang-kadang aku juga bosan teman-teman memang sih pekerjaan ibu rumah tangga itu kalau gak kita yang hibur sendiri itu rasanya bosan mau ngapa-ngapain ini lagi ini lagi gitu kan tapi aku jujur banget aku bahagia jadi ibu rumah tangga yang hebat gitu kan makanya disini aku selalu menyemangatin buat teman-teman semua di rumah yang selalu mager-mageran yang selalu males-malesan ataupun yang yang selalu ngeluh gitu ya semoga teman-teman semua sekarang jadi happy dan jadi enjoy untuk menjalani aktivitas setiap harinya nah disini yang terakhir aku mau nge-em nge-em aku mau ngerendem dulu kalau nge-em bahasa sunda ya ini aku mau ngerendem dulu untuk si apa namanya magicom yang barusan aku buat masak nasi gitu biasanya lengket kalau gak disiram seperti ini dan ini nanti aku juga mau refill-refill dulu dan memang kebetulan semua itu udah habis di toples ya kayak gula terus garam itu udah mulai apa menipis gitu makanya disini aku mau isi-isi dulu nah untuk harga gula sendiri di tempat aku sekarang udah 7 ribu teman-teman kalau di tempat teman-teman gimana nih untuk harga gula sekarang kalau dulu masih berapa ya masih 6 setengah bisa sekarang udah pokoknya semuanya itu naik ya yang gak naik apa sih nyari duit aja susah semuanya naik ini masalahnya apa ya aku juga gak paham tapi kalau untuk harga minyak lumayan lah ya sedikit demi sedikit udah agak-agak naik gitu lupakan harga-harga yang pada naik ya teman-teman disini aku mau nanya dong sama teman-teman semua di rumah lagi ngapain nih pas nonton video aku udah pada beberes juga ataupun udah beraktifitas juga atau ada yang lagi rebahan sambil menikmati video aku yang apa adanya dan sangat sederhana ini boleh ya untuk komen-komen di bawah juga siapa tau ada yang jadi penggemar rahasia aku aku juga disini gak tau ya teman-teman siapa sih yang nonton video aku ini siapa aja karena memang yang komen itu gak banyak gitu kan yang komen itu bener-bener cuma bisa dihitung aja gitu padahal view-nya ya lumayan gitu kan makanya disini ayo ramekan di kolom komentar aku biar aku tuh tambah semangat tapi intinya dengan apa ya dengan komentar yang sopa dengan komentar yang membangun ataupun bisa ngasih saran dan kritikannya yang membuat aku itu lebih semangat lagi gitu ya teman-teman oke disini aku udah keluarin semuanya untuk garam gula udah aku wadahin dan itu juga untuk bawang merah udah aku tatain juga ke wadahnya dan disini aku juga apa ya untuk bekasnya itu biasa lah ya pasti ada kotornya aku makanya lap-elap semuanya dan disini untuk step terakhir disini aku mau masukkan air ke dalam galon karena udah lumayan habis ya dan untuk air aku sendiri udah lumayan habis di apa namanya di ember ya cukup sampai disini dulu ya untuk videoku kali ini semoga bermanfaat dan bisa diambil dari semua video aku ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you the next video dan dadah sampai jumpa ya di video selanjutnya